Kalau tidak mentasawurkan asmaknya, nanti tasawurnya that, ya itu nggak boleh. Nanti menggambarkan Allah tinggi, besar, gemuk, dikursi singgah sana. Zikr ini ada tiga kelas. Ada zikrul asmak, zikr yang paling rendah. Ya Rozak, Ya Aziz, Ya Jalil, Ya Kabir, Ya Latif, yang diminta rezeki, Ya Rozak, yang diminta kemenangan, Ya Aziz, Ya Alim, Ilmu, Ya Wahab, Pemberian. Walhasil permintaan tertentu. Jadi zikrnya mengajukan proposal tertentu. Ya Muta Kabir, Ya Kabir, Ya Ali, ya bagus, bagus. Tapi kelas rendah. Tadi itu fadgurunya adhgurukum. Manusia itu wataknya, kalau diberi cobaan, gerunda, tidak merima, berontak, berontak. Apa yang dikasih kebaikan, jembar rezekinya, maju dagangnya, kikir, pelit. Nah, kecuali orang yang selalu sholat. Illa alladhinahum ala sholatim daimun. Apa arti daripada selalu sholat? Maksud sholat terus? Ya bukan. Sholatnya, di luar sholat yang resmi, yang rukuk sujud itu, hatinya selalu zikr kepada Allah. Itu namanya, sholat namanya. Alladhinahum ala sholatim daimun. Selalu langgeng sholat. Maksud sholat terus, kapan kerjanya? Sholat terus gitu? Enggak. Di luar sholat yang resmi, namanya sholat termasuk zikr kepada Allah. Nah, zikr asma itu penting. Barang siapa yang punya hajat, ingin apa saja, monggo. Silahkan, berbanyak zikr kepada Allah dengan menghadirkan asma-nya di dalam hati. Kalau tidak menghadirkan asma-nya, nanti tasawur zat. Salah nanti. Paham gak? Paham gak ini? La ilaha illallah. Kalau tidak mentasawurkan asma-nya, nanti tasawurnya zat. Nah, itu gak boleh. Nanti menggambarkan Allah tinggi, besar. Kemuk, duduk dikursi hingga sana. Nanti terjerumus. Makanya, kalau zikr, tasawurnya apa? Asma-nya. La ilaha illallah. Ay, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rahim. La ilaha illallah. Malik. La ilaha illallah. Kudus. La ilaha salam. Supaya tidak tasawur zat. Tidak menformkan zat. Tapi menformkan asma-nya. Jadi kalau kita zikr tadi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Awas, hati-hati. Jangan mentasawurkan, menformkan, menggambarkan zat. Tapi menggambarkan asma-nya. Kalau ingin kaya, ya la ilaha illallah. 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 Kalau mau kaya. Kalau mau menang, ya la ilaha illallah. Jalil kabir. Jalil orang besar. Pangkatnya tinggi lah. Jadi supaya mentasawurkan asma. Itu bagus sekali. Tapi itu kelas rendah. Yang kelas menengah, naik kelasnya. Zikrus sifat. Sifat ma'ani Allah ada tujuh. Kudroh. Irodah. Sama. Basar. Ilmu. Hayah. Kalam. Ketika zikr itu, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu menyerahkan diri kepada kudrohnya. Kepada irodahnya. Kepada kekuasaannya. Kepada kehendaknya yang mutlak. Yang absolut. Kepada ilmunya. Yang absolut. Kepada kalamnya. Kalimahnya. Perintahnya. Yang absolut. Jadi zikr nomor dua. Ini tidak menentukan permintaan. Kaya. Menang. Mulia. Enggak. Tapi menyerahkan diri kepada sifatnya. Jadi ketika. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tentang apa? La ilaha illallah. Al-Qadir. Al-Alim. Al-Murid. Al-Hay. Al-Qayyum. Al-Untakalim. Yang didikirkan itu adalah sifatnya. Lebih general. Lebih universal. Daripada asmaknya tadi. Yang puncak adalah. Zikrudzat. Zikrudzatil mutlakoh. Al-Mujarrodah. Al-Nasibul Idhofat. Ketika. La ilaha illallah. Tidak dibarengi dengan permintaan. Jadi. Tidak usah minta apa-apa. Ini yang paling tinggi itu. Jangan menyertakan permintaan. Apalagi. Uang pangkat kedudukan. Minta. Sorganya saja tidak. Minta. Mangfiruhnya. Rohmanya saja tidak. Ini sudah tinggi. Ini sudah tinggi. Ini cuma cerita saja. Saya pun tidak bisa ini. Cuma cerita. Jadi ketika. La ilaha illallah. Betul-betul dikirkan kepada zatnya. Bukan minta apa-apa. Tidak minta apa-apa. Zikrudzat. Karena zat itu apa? Zat itu tidak terkait dengan alam semesta ini. Yang terkait dengan alam semesta adalah sifatnya dan asmanya. Ada pun zatnya tidak terkait dengan alam ini. Yang punya nisbat idhofah kepada alam semesta. Kepada kita semua manusia lah. Adalah asmanya dan sifatnya. Zatnya Allah itu tidak ada hubungan dengan kita semua. Tidak ada hubungan. Yang ada hubungan itu sifatnya dan asmanya. Jadi yang punya ta'aluk. Punya nisbat. Punya idhofah. Kita itu adalah kepada sifat dan asmanya. Nah, kalau bisa zikir yang ketiga ini. Tidak usah lama-lama. Lima menit saja. Setiap hari, setiap malam. Lima menit saja. Yang lainnya zikrul asma. Lainnya zikrul sifat. Yang lima menit zikrul zat. Bisa tidak coba? Bisa tidak? Dari subuh sampai isa. Zikrul asma. Minta kaya. Minta sugi. Minta banyak duit. Minta banyak mobil. Banyak rumah. Nah, nanti malam-malam. Di waktu malam tahajud. Lima menit. Zikrul zat. Tidak minta apa-apa. Betul-betul zikir kepada zatnya Allah. Al-Mujarrodah. Al-Nissab wal-Idhofat. Zat Allah yang tanpa ada relasi hubungan dengan apa-apa. Dengan alam semesta ini. Itulah zikir yang paling tinggi. Belajar, belajar. Jadi kalau zikrul zat. Sehari semalam ada. Ya, ada dua menit atau satu menit lah. Yang zikrul zatnya. Yang lainnya zikrul asma sifat. Terima kasih.